Terima kasih Terima kasih Sebelumnya seleksinya berupa seleksi administrasi atau berkas yang sebelumnya sudah diberikan oleh kepala sekolah masing-masing tempat mereka bekerja Dan dari 3.941 PTK ini sendiri sebanyak 2.052 orang dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari SMA dan 1.545 orang dari SMK dan 344 dari Diksus Dan seleksi tahapan wancara ini sendiri merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh di Sidikbud Kalimantan Selatan dalam rangka pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan Di mana seleksi ini sendiri dilakukan untuk pemerataan yakni misalnya sekolah ada yang kelebihan guru maka akan dipindahkan atau dimutasi ke sekolah yang masih kekurangan guru Dan untuk menjadi pertimbangan perpanjangan kontrak dari guru maupun tenaga kependidikan di sekolah tingkat SLTA di Kalimantan Selatan Dan penilaian dalam seleksi ini sendiri yakni mulai dari disiplin kerja, kesesuaian ijazah serta kesesuaian ijazah dengan mata pelajaran yang diambil Oke Sobatipos Online itulah tadi laporan saya dari seleksi tahap wawancara dari tenaga honorer guru dan tenaga kependidikan tingkat SLTA di Kalimantan Selatan yang diadakan di Sidikbud Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru Ikuti terus video lainnya dari BanjarmasinPos Terima kasih telah menonton